Hai gengs, inovasi memang sesuatu hal yang baik, banyak hal unik dan sangat berguna yang terlahir berkat inovasi. Eits, tapi ternyata banyak juga inovasi yang gagal dan menuai banyak kritikan dari para konsumen loh. Nah, kali ini Jalan Tipus mau kasih tau beberapa inovasi pada smartphone yang dinilai gagal dan akhirnya tidak digunakan. Penasaran apa saja? Yuk kita tonton video berikut ini. Pertama, Hullless Smartphone. Konsep smartphone tanpa lubang dan tombol ini pernah diterapkan pada beberapa produk loh gengs, seperti Meizu Zero dan Vivo Apex. Kedua smartphone tersebut tidak memiliki lubang maupun tombol pada bagian bodinya, jadi kalian bisa menggunakan smartphone ini dengan orientasi apapun. Sayangnya, inovasi seperti ini kurang diminati karena banyak faktor yang dirasa akan menyulitkan konsumen loh. Kedua, Cloud-Based Smartphone. Apakah kalian pernah mendengar Nextbit Robin? Pasti banyak yang gak tau kan? Nih, aku kasih tau sekilas ya. Pada tahun 2016-an, Nextbit memperkenalkan Nextbit Robin sebagai proyek Kickstarter-nya yang merupakan smartphone dengan konsep cloud-based. Maksudnya, semua data yang ada pada smartphone kalian akan otomatis terupload ke layanan cloud yang disediakan oleh Nextbit dan menyisakan file yang lebih kecil di smartphone. Jadi, ketika kamu akan menggunakan file tersebut, kamu akan langsung mendownload file resolusi besar ke HP kamu gengs. Terdengar menarik ya? Tapi sayangnya, hal ini dinilai terlalu ribet dan beresiko untuk sebagian orang. Ketiga, Smartphone Modular. Bisa bergontak ganti part smartphone sendiri tanpa harus membeli satu smartphone utuh tentu menjadi suatu hal yang didambakan oleh semua pengguna smartphone ya. Kalian bisa membeli salah satu part dan meng-upgrade smartphone tanpa harus mengganti smartphone lama kalian gengs. Konsep seperti ini sempat booming beberapa tahun lalu. Sayangnya, konsep ini terhenti begitu saja. Padahal konsep seperti ini dikembangkan oleh Google dan juga Motorola yang merupakan perusahaan yang sangat besar. Mungkin karena produsen smartphone takut rugi kali ya kalau kita bisa meng-upgrade smartphone hanya dengan membeli salah satu partnya saja. Keempat, Holographic Screen. Pasti banyak dari kalian yang juga mendambakan smartphone yang bisa menampilkan gambar hologram kan? Nah, hal inilah yang coba diwujudkan oleh Red dengan merilis Red Hydrogen One. Smartphone ini dibekali dengan holographic display yang akan membuat gambar pada layar terlihat timbul. Bukan pujian, namun malah cacian yang didapat dari fitur ini. Karena, banyak orang yang berekspektasi tinggi mengenai layar hologram ini gengs. Alhasil, produk ini pun kurang diminati. Kelima, X-ray Camera. Belum lama ini, OnePlus merilis OnePlus 8 Pro yang dibekali dengan kamera yang katanya bisa tembus pandang gengs. Dengan bantuan sinar inframerah, kamera dari OnePlus 8 Pro ini bisa menembus beberapa jenis plastik yang tidak memiliki IR shielding. Namun, karena alasan privasi, banyak pihak yang kurang setuju dengan adanya inovasi seperti ini. OnePlus pun akan menonaktifkan fitur kamera tembus pandang ini dalam software upgrade yang tersedia gengs. Nah, itu tadi beberapa inovasi teknologi smartphone yang bisa dibilang gagal total karena banyak faktor. Menurut kalian gimana nih? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye gengs. Mwah. Terima kasih. Sampai jumpa. Wawah. sub indo by broth3rmax